kafirnya kamu santai kalau Nabi Musa itu di kafir nabi Musa itu di kafirnya wafa'alta fa'lata kalati fa'alta wa'an taminal kafirin ini yang ngomong, Fir'an ngomong ini Musa bismillahirrahmanirrahim walaqad adhalla minkum jibilan kathira ini mungkin afalam takunu ta'kilun hadihi jahannamun latih kuntum tu'adun kislau helyaw mabima kuntum takpurun walaqad adhalla teman-teman nyesatno sopo setan nyesatno minkum sanging shirokabeh walaqad adhalla minkum minkum sangking shirokabeh atau sangking sebagian shirokabeh jibilan kira kita jibilan kira-kira 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 kelompok imam suyuti milahi khirokat itu jubelan 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 kira-kira kira-kira jadi imam suyuti dari awal itu beruntuk oportunis yang dianggap mendukung makna yang beliau pilih kira-kira tafsirnya jubelan ya jubelan jubelan jibilan itu kira-kira Indonesia apa yang kira-kira 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 apa yang kira-kira kira-kira ya kira-kira wajahnya orang minoritasi, wajahku pak normalnya bener pak normalnya tapi majoritasi normalnya bener pak wajahku sitok tapi wajahku, wajahku kof tapi wajahku uracilas begini tak terangkan kalau dalam bahasa Arab itu khalfan itu generasi berikutnya fakholafamim batihim khalfu waridul kitabah yakhudu na'arodoh sebagian ayat fakholafamimba'dim khalfun adha'us sholat, jadi khalfun itu satu komunitas yang mengganti komunitas sebelumnya ini jenis apa? khalfun, kalau khalfun ya makhluk kita tidak tahu, Imam Suyuti milih khalfan apa milih? yang jelas jibilan, jubulan, jubulan maknanya komunitas besar, kenapa? komunitas besar, kita milih apa? yang jelas padahal disana yaitu, kalau kumpul lupa menyebabkan khalf pun bisa kenapa? khalf apa khalf? khalf apa khalf? khalf apa khalf, ya umumnya ada umumnya ada umumnya pemenang pemilu khalfan yang makhluk kita cari jubulan atau jibilan atau jibilan dan juga ujabilan kekuat ini pikir hati waktu itu milibak jubulan semua itu umumnya orang walau kau tak dalam inkum jibilang kelompok kastir ini kan agak, setan itu sekunang-kunang itu tukang nyesat yang disesat itu tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mayoritas itu agak, agak itu maknanya rasidik, tapi rakudu rakudu agak banget, agak itu maknanya buat anak sikdik, tapi rakudu mayoritas apalem tak kuno, atau orang-orang yang tidak kira-kira itu tak kira-kira, itu ada yang tahu yang permusuhan setan dan iblala hulan oleh nyesatnya setan ada yang akan mampu, anak-anak yang tukang mampu, apa yang mampu kira-kira yang berikat, dan salah satu atau orang-orang yang pernah ikhlas, yang harus hancur tukang jadi, apa kamu tidak bisa memikir pelikir sama setan itu WAY, kalau pada saat itu pemikiran sama setan itu hanya ada adat sepertinya tidak ada yang membutuhkan kemampuan yang akan menerima ayat iblal kashir itu dia atau www.eljibilli alkashir ke-akhirat dan ke-akhirat apakah jahannam hart arom pemerintah manis kafirm yang in 대표 pengetahuan imesQafir siapa pengetahuan kalian seperti pengetahuan pengetahuan kalau di Indonesia yang harus dikafir, tenang apa? kafir cara hukumnya kafirnya orang itu santai kalau Nabi Musa itu dikafir nabi Musa itu dikafir nabi Musa itu dikafir wa fa'alta fa'lata kalatif fa'alta wa'an taminal kafirin, ini yang ngomong Fir'on ngomong ini Musa, jadi ketika Musa latihan jadi Nabi latihan jadi Nabi itu yang didakwa disini, Fir'on alam nurobbi kafirin walidaw walabictafina min'omurika ini, aku ngaku Nabi aku bisa tak urang aku, tak rumah takku wa fa'alta fa'lata kalatif fa'alta wa'an taminal kafirin kok aku anam ini ngomong, aku kafir jadi aku kafir, tenang jadi ini dikafir, berarti seperti Nabi Musa yang dikafir, no? aku nama ini jadi dikafir jadi dikafir kalau dikafir, kalau dikafir, kalau dikafir, kalau dikafir, musa tenangnya lu wih goblok dikafir ngaji Jalal berang tahun berang tahun lalu wih ngaji pertama Mustafa berang tahun berang tahun lebih Musa halim apa pun gak selesai, kalau dikawak-kawak dibayang ganti yang anjar-anjar ya jadi kunah ini kunah itu orang menuduh jadi alam nurobbi kafirina walidaw walabictafina min'omurika sinin wa fa'alta fa'alata kalatif fa'alta wa'alta maka secara disiplin ulumil Qur'an itu begini ketika Qur'an membahasakan sesuatu itu pakai versi Allah pakai versi yang kita fahami pertanyaannya adalah ya versi yang kita fahami versi yang kita fahami adalah ya versi yang digadaki Allah tapi versi itu tidak berlaku bagi Allah misalnya begini orang-orang mutakin itu siapa al-lazina yu'minu nabil huwibi ruwakna ternyataan awas kita itu kabir aku namanya kabir kabir jadi lu gak jelas ruwakna ya orang mutakin itu siapa al-lazina yu'minu nabil huwibi orang yang iman dengan sesuatu yang tidak terlihat termasuk surga dan raga jadi orang iman itu syaratnya apa mengimani surga dan raga yang surga dan raga itu tidak dilihat manusia apa tidak dilihat Allah ayo jawab tidak dilihat manusia tapi Allah ngistilahkan surga juga ho'ib berarti ho'ib itu Allah membahasakan dengan asumsi yang difahami manusia makanya itu jadi perdebatan mufasir lalu sampai mana setiap ayat maknanya seperti itu makanya orang tahu ngaji ulumul Qur'an terus di nafsiri Qur'an enggak rusak malekat hamalatul arsi sendiri itu disilahkan Allah bukan yu'syahidun tapi yu'minun al-lazina hamilun al-arsyah wa man hawlahu yisab bihuna bihamdi rabbihim wa yu'minu nabihi padahal dia hamalatul arsi yang di arasi itu coro lohir ada Allah tapi berhubung Allah itu layakul lufi makanin Allah tidak di tempat dan tidak butuh aras tidak butuh siapa saja karena Allah itu kiyamu binafsi'i malekat yang bawa aras pun itu caranya iman ya kayak kita mereka iman karena tasdik membenarkan orang kok terus roh nginceng pangeran ya orang makanya ayatnya bukan yu'syahidun apa-apa? yu'minun jadi imanku dari malekat yu'minun cuma kalau orang tahu demenan orang tahu korupsi orang tahu 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 tapi tetap Allah yu'minun itu karena Allah itu tetap tidak tersentuh wa yu'minun sehingga malekat hamalatul arsi saja di istilahkan Allah yu'minun wa yu'minun wa yu'minun wa yu'minun wa yu'minun karena gak mungkin malekat pun melihat Allah itu gak mungkin karena apa? Allah tetap kiyamuhu di nafsi jadi orang sudah bisa ngaji nyongkone wa yu'minak malekat hamalatul arsi para pangeran terus sampai dulu dulu tidak seperti itu cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita saya ulang lagi ya cuma Allah punya cara untuk memahamkan kita jalan jadi saya sekolah ada dokter tapi kita sebagai manusia karena lebih sempurna punya cara untuk memahamkan dia paham punya cara untuk menjadikan dia paham jadi misalnya jarang pakai sedemikian rupa maka tarik kendali kanan dan ini tidak 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 artinya apa? kita ini punya cara untuk memahamkan makhluk yang tidak paham kalau kita saja bisa memahamkan makhluk yang seharusnya tidak paham apalagi Allah maka bisa memahamkan manusia terhadap kalamnya yang sebetulnya kau dim paham ya? Allah punya cara ya sebuah bicara ini harus pokoknya nyatanya kayak paham terus bisa sholat bisa syakat bisa poso bisa munajat bisa nangis akhirnya jadi ahli jannah padahal kalamnya Allah ku kodim tidak tersentuh padahal pikirannya menusuh kurang-kurangnya bisa dipahami tapi yang kamu inginkan mereka paham dia tak ya tentu dengan kapasitasnya masing-masing lah padahal manusia itu punya kapasitas terbatas maka yang paham ya hanya yang kadar yang dikehadapi Allah jenil wala yuahituna bisayim min ilmihi illa bimahsah apapun pintarnya kita hanya memahami kadar yang diberikan Allah kita tidak mungkin menguasai semu semua paham ya sama jalan yang pintar-pintarnya hanya punya kadar yang kita ingin paham itu kena diatur tapi hal lainnya kita sudah tidak bisa itu bukan matematika tapi ini pengertian pengajian mereka masih ada diberikan menurut saya mengagumkan menurut Allah dan Rasul mengagumkan tidak tertentu saya, nah ini usaha pokok, aku menurut saya dia itu apa mewakili pendapat Allah dan nah, semuanya Allah dan Rasul, saya mau coba kita terus orangnya, saya mau coba kita kalau menurut Allah dan kapan dia hafal Quran, kapan dia hafal hadis dan aku aku yang nyual ngono, aku yang ujah sedangnya semuanya, merebet kan semualah kuai aku menengahnya nah terus ngaji, ikhlas selesai paham gak, sementing ikhlas gak, paham gak, sementing sementing apa pokoknya mau buka cerita ini, artinya ini paham tapi tiba-tiba ngeklaim paham bodoh nih, menirah paham gak ngeregani guru, diterangnya tenang-tenang apa tapi saya pastikan gitu, dalam ulumul Quran gitu ya, kalau ada orang ngomong, itu binisbat pada ada mutakalim atau ada muhottab tentu itu gak konsisten, itu dalam semua kesusastraan dunia itu sama saya ulang lagi ya, ini ilmu penting dalam ulumul Quran kalau orang ngomong, itu nisbatul kalam mafum kalam itu ikut mutakalim atau ikut muhottab misalnya gini, Rukin wak melarat, sekarang wak melarat ngomong ini nih aku, aku kan suka, paling gak dibanding dikni terus arti kulah kata, aku mesti semaknanya nih, akeh orang ngatuh saya wak melarat, aku punya akeh itu ya orang ngatuh saya terus aku menein, aku lagi radyu dikhin aku menei radyu dikhin, itu cik rong juta juta radyu dikhin, itu cik radyu dikhin aku bisa melayang aku aku jangan lalu radyu dikhin jadi misalnya orang Indonesia aku ayu aku mengisi orang Uzbekistan sengelak doktor, doktor, doktor artis Indonesia aku gak seneng dukan Uzbekistan aku ambil penjaga tepat, ayu nah, ini paham lagi, omongan aku aku tak wari ilmu untuk dulu kita wari, omong kita tidak tahu memikirkan makanya orang-orang di tafsir pasti tidak tahu memikir ngomongan ini ini lagi kita sudah paham kita sampai ngomongan ini ini sebetulnya yang mutakalim atau ini mukhotop saya 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 bayarin tidak benar mutakalim mukhotop ini mutakalim tidak ada tidak ada rukun dengarkan ya orang pasti ya kadang mutakalim kadang mukhotop nah kalau ketika mukhotop maka dianggap biji hati taklim memang Allah mengajarkan tapi bukan Allah ingin itu ditiru misalnya begini rukun dengannya enggak salah kapir kapir tenang enggak salah iya kanak budu dawe saw jawab dawe Allah tapi dawe Allah yang diajarkan ke nabi akarnya dimelafatkan kepada Allah bukan Allah melafatkan itu kepada nabi kalau Allah melafatkan itu kepada nabi berarti apa Muhammad aku nyembahku kacau gak kita tahu kita mikir maka semua mufasir sepakat iya kanak budu yukot daru qoblahukulu jadi Allah kira-kira gini mat mengucap iya kanak budu berarti skandinabi mengulang iya kanak maka iya kanak budu adalah kalamnya Allah yang diajarkan ke nabi untuk dilafatkan nabi jelas ya saya punya anak namanya Hasan terus saya ngajari gini Hasan kamu bilang kira-kira gitu saya bapakmu eh Hasan kamu bilang jenengan bapakku lo kan ketika saya mengatakan jenengan itu supaya Hasan ngomong ke saya jenengan bapak saya bukan kok saya darani Hasan itu bapak saya kan kacau jelas ya misalnya Mustafa jenggot ya kamu ngimus bilang jenengan guru kulo tapi aku mau misalnya misalnya ya sama lagi-lagi ya gilom mus kita di murid aku senggera gilom aku senggera gilom ya gilom kepeksa kepeksa gilom ra gilom istitulis nak Mustafa murid ikus istitulis nilom mafud gilom ra gilom mus aku ngomong jenengan guru kulo itu maknanya kan kalimat itu dari saya tapi untuk dilafatkan Mustafa ke saya lah iya akan butuh itu kalimat itu dari Allah diajarkan ke Nabi untuk supaya Nabi melafatkan itu makanya iya akan butuh saya menyembah kau Allah tapi asal mula kalimat itu dari siapa Allah tapi sengelafat lo ke Aji Nabi untuk angel toh ngaji lah berarti itu kalam itu nisbatnya mukhattab atau mutakalim mukhattab jadi ramesdi jadi dalam ulum-ul Quran itu ada sekian kalam yang dinisbatkan ke mutakalim ada yang dinisbatkan ke mukhattab makanya ada orang kalimat wangil ada dua kalimat wangil ada kula ini murah kalau bulat balik di SMS balik-balik matron atas ilmunya matron wantau saya ikhlas nuspepen wana orang duik cara kula serangan guna ini rajil yang penting merupakan suarga wangil sebarga ikhlas insya Allah dan wangil sering diprovokasi yang wangil harusnya minta royalti orangnya seneng radu tapi goblok karena radu kok seneng nak duit apa-apa tapi nak seneng goblok rusak kemudian Terima kasih.